Halo bos bosku yang budiman gimana kabarnya gimana jualan poyak di bikini bottom laku keras Sudahlah ya biarkan tuan kreps aja yang jualan sana Oke film kali ini berjudul from Beijing with love yang dirilis pada tahun 1994 yang merupakan film drama komedi serta sedikit action dibintangi oleh aktor komedi ternama Stephen Chow dan mendapat rating yang bagus yakni 7,2 dari 10 film ini mungkin layak untuk kalian tonton karena walaupun kisahnya tentang agen mata-mata khusus yakni agen 007 yang pastinya akan berbanding terbalik dengan agen 007 versi James Bond dan inilah dia di awali dengan memperlihatkan aksi seorang penjual daging babi di sebuah pasar yang penuh pesona dan membahana namun siapa sangka dibalik kemajuannya tersebut dia sering ngutang saat dirinya jajan sembarangan dan pria ini bernama Ling Ling saat yang merupakan pemeran utama sekaligus sutradara dari film ini dan tak lama kemudian tiba seorang Profesor Edan dari kepolisian Cina yang dulunya dia dan Ling saat adalah satu tim kepolisian rahasia yang bertugas di Hong Kong tujuan Profesor tersebut menemui Ling saat lain dan tak bukan adalah untuk mengajaknya bergabung untuk membokar dalang dibalik pencurian misterius fosil dinosaurus yang terjadi beberapa hari yang lalu tanpa pikir panjang Ling saat pun menyetujuinya karena memang saat itu dia tengah kesulitan keuangan yang sudah 10 tahun ini dia hanya bekerja sebagai penjual daging babi yang kadang laku kadang tidak sehingga cerita pergilah Ling saat ke kantor kepolisian untuk menemui seorang komandan polisi yang sebut saja komandan dadang namun sebelum memasuki ruangannya Ling saat pun mencoba keberuntungannya dengan merayu seorang wanita dan tak sadar dia menabrak kaca karena aksinya tersebut komandan dadang pun lalu menyampaikan kepada Ling saat tentang misinya yaitu menyelidiki kasus penjualan fosil dinosaurus yang dicuri oleh seseorang yang memiliki pistol emas sebagai senjata dan karena itulah Profesor Edan ditugaskan membantu pekerjaan Ling saat tersebut dengan penemuan-penemuannya yang menakjubkan setelah memberikan berkasan uang kepada Ling saat yang sebenarnya tidak laksa berapa itu komandan dadang pun ditemui oleh komandan distrik utara karena menurutnya menugaskan Ling saat yang hanya seorang penjual daging babi adalah ide yang sangat bodoh akhirnya cek cok pun terjadi antara mereka berdua yang kemudian membuat komandan distrik utara itu mulai curiga dengan keterlibatan komandan dadang atas aksi pencurian tersebut dan saat itulah komandan distrik utara itu harus menyudahi perannya karena komandan dadang tidak ingin kejahatannya terbongkar setelah menghanguskan tubuh komandan distrik utara tersebut komandan dadang lantas menyuruh asistennya yang bernama ni siangkin membunuh Ling saat yang mana saat itu tengah memperbaiki penampilannya sehingga cerita pergilah Ling saat menuju kota Shenyang yang kemudian memasuki sebuah hotel kelas bintang lima untuk menanyakan kamarnya kepada resepsionis dan siapa sangka kamar inap untuk nyambukanlah kamar hotel melainkan motel kelas melati yang dimiliki oleh seorang waria berewekan Ling saat pun masukin rumah motel tersebut dan diantar sendiri oleh si waria menuju kamarnya dimana saat itu terus menggodanya yang membuat Ling saat sangat jengkel kepadanya saat itulah Ling saat kemudian dikagetkan oleh keran air yang tiba-tiba menyala lalu mengeluarkan asap dan tulisan yang menyuruhnya menemui seorang yang bawa mawar merah di sebuah taman dimana ternyata itu adalah lisi yang kini yang ditugaskan untuk membunuhnya sehingga cerita Liz yang kemudian mengajak Ling saat ke rumahnya untuk melancarkan rencana pembunahan tersebut sebelum aksinya dilakukan di siang yang penasaran dengan siapa sosok Ling saat itu kemudian menyuruhnya memperlihatkan senjata yang ada di kopernya dimana ternyata hanya peralatan pendukung penampilannya saja seperti alat pengering rambut dan alat cukur karena pada dasarnya senjata utama Ling saat adalah golok warisan dan pisau terbang sempat membuat Lisi yang mulai getir dengan kemampuan aneh tersebut namun saat Ling saat menunjukkannya Lisi yang pun yakin bahwa dia bukanlah siapa-siapa tak ingin berbahasa-bahasa lagi Lisi yang kemudian menunjukkan senjata yang dia punya seperti senjata laras panjang dan beberapa laras pendek sambil berpura-pura mengajari Ling saat menggunakannya Ling saat pun juga berpura-pura bodoh saat itu yang kemudian melepas perdam pistol Lisi yang yang saat itu mengarah ke kepalanya yang yang mana akhirnya hal itu pun membuat Lisi yang terpaksa menunda rencananya tiba-tiba angin pun berembus kencang bersamaan dengan datangnya hujan dan hal itu pun lantas membuat Ling saat melepaskan pistolnya di atas meja merasa mendapat kesempatan yang sempurna Lisi yang lantas mengambil pistol tersebut dan saat menarik pelatuknya pelurunya malah mengenai dirinya sendiri Ling saat pun kaget melihat Lisi yang yang terkena tembakan itu dan mengatakan kepadanya untuk jangan mencoba sembarangan senjata karena itu adalah hasil karya Profesor Edan yang pastinya sangat unik dan terkadang juga konyol dan saat mencoba membalikannya pelurunya kembali mengenainya lagi di siang kemudian menuju toilet karena mendapat panggilan dari Kemudian Dadang yang mengabarkan bahwa ada perubahan rencana malamnya Ling saat mengajak Lisi yang diner di sebuah tempat dimana disana terlihat di siang yang benar-benar kesal dengan kegegalannya dan kelakuan Ling saat yang seperti orang polos tersebut dan saat itulah mereka berdua mendapat sebuah jepretan yang tak terduga dari seorang fotografer tak dikenal dimana hal itu ternyata membuat momen diner mereka lebih bermakna Ling saat kemudian berkenalan dengan orang di meja samping mereka yang terlihat cukup mencurigakan dimana mereka mengaku berasal dari kampung yang sama dengan Ling saat sebagai setama perantau orang tersebut pun menyayangkan jika mereka harus segera berpisah saat itulah Lisi yang kemudian minta izin ke WC dulu berharap orang tersebutlah yang akan membunuh Ling saat sementara Ling saat sedang bersama teman sekampunya itu dua rekan orang tersebut terlihat sedang merampok persiasan dan membunuh seorang penjual disana aksi itu pun kemudian ketahui oleh polisi yang kemudian membuat mereka terpaksa menyandara anak kecil dan Ling saat sendiri untuk melarikan diri satu hal kesalahan mereka saat itu yaitu membunuh ayah dari anak kecil tersebut dimana hal itu membuat Ling saat sangat marah dan membunuh mereka semua menggunakan golok warisannya dan pisau terbang seperti yang dia ceritakan kepada Lisi yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati